Oke gengs, jangan lupa subscribe ya channel Kiprana Leu Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian Hadir! Yai yai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke gengs, karena Seperti hadis nabi Sebarkanlah walaupun hanya satu ayat Jadi, biar kita lebih paham Mengarungi bahtera kehidupan Apalagi saat ini bulan yang baik Bulan Ramadan Bulan yang penuh pengampunan Bulan yang penuh di mana Amal setiap perbuatan manusia Itu dilipat gandakan oleh Allah SWT Jadi, ayo kita berlomba-lomba Mencapai klimaks Dari ibadah yang saat ini Kita jalani Apakah sudah ada yang bolong? Hayo Udah ada yang bolong belum nih puasanya? Kalau belum Keep spirit Eh, keep spirit Keep cemangat kakak Sebelum apa Lanjutin tau usianya Aki Ini Aki Udah tau gak yang viral Masalah Youtuber itu Youtuber apa? Youtuber ini Yang apa Yang lagi viral itu Yang bagiin sampah Bagiin sampah? Sampah ke siapa? Kok gak punya otak sih? Ke bentong Ke orang-orang yang patrol Bangunin sahur Dia Kayak bagi-bagi sembangku Cuma sembangkunya itu sampah Sembangkunya sampah? Oe Mending Aki Lihat videonya dulu deh Nih Siapa namanya? Kok ada yang orang jahat kayak gitu? Otaknya gak dipakai kalau begitu Ini mereka mau ngebagi-bagiin makanan Iya Terus salahnya dimana? Cuma bukan makanan Bukan makanan Kedoknya doang Cuma isinya bukan makanan Batu bata Sumpah nih Geng Saya gak tau Tentang berita ini Nah itu sampah beneran itu Maksudnya baru ngambil dari sampah sampah Ini kok Tendensinya apa ini? Niatnya sih nge-prank ya Gak gini caranya nge-prank Terus dikasihin ke orang-orang Gak yang jadi pertanyaan saya Ini lagi situasi sulit loh Orang lagi berpikir bagaimana caranya dia bisa mencari nafkah Terus bentuk sumbangan sekecil apapun ini tuh berarti banget buat masyarakat sebenernya Kok ada yang memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini malah untuk dijadiin bahan lelucon Ini sih sakit jiwa ini Tapi dia minta maaf Enggak? Ada sih klarifikasi minta maaf kan Cuma kayak niat gak niat Kayak gimana contohnya Minta maafnya Itu bukan dulu coba Ya udah Nanti dimakan ya Saya pribadi meminta maaf atas Ada loh guys Buat saya Yang itu Tapi bohong ya Ini sih bener sakit jiwa ini Bukannya Menyesal dengan apa yang dia lakuin Karena ini udah faktornya merugikan nih Tapi ini udah diproses hukum belum? Buron ya Buronan? Iya Temannya kena satu Ibunya yang ini Nah ini himbawan nih Ini akhirnya yang jadi Kena masalah Yang harus menanggung malu Sama kelakuan-kelakuan kalian tuh Orang tua kalian Ini Pelajaran buat kita semua ya Terkadang ada seseorang yang merasa bangga Dengan apa yang dimiliki saat ini Terus melakukan penghinaan terhadap orang lain Dengan bangga Secara berlebihan Atau bisa dikatakan arogan dan sombong Nah ini Sama aja merupakan salah satu sifat setan Ini bisa aja terjadi muncul Sebab di setiap diri manusia Sifat ini akan selalu ada Nah hal seperti ini Bukan untuk dicontoh Apalagi di jaman Sulit seperti ini Di saat orang Sedang susah untuk mencari rejeki Sedang susah Untuk mencari makan Dan mereka berharap Ada orang yang dermawan Untuk mampu Memberikan Bantuan sekecil apapun Tetapi Malah dirusak Dengan keisengan-keisengan Yang gak berfaedah seperti ini Yang akhirnya membuat kontroversi Harusnya Mereka malu Tapi kalau dilihat Dari video yang saya lihat ini Minta maaf di instagram Tapi bohong Gak ada penyesalannya Iya gak ada penyesalannya Gini loh Rasulullah s.a.w.w. Memang melaknat laki-laki Yang menyerupai wanita Dan wanita Yang menyerupai Laki-laki Dengan menggunakan pakaian Contohnya Laki-laki Yang menggunakan Pakaian Seperti wanita Dan wanita yang Menggunakan pakaian Seperti laki-laki Ini ada di hadis Riwayat Ahmad Nomor 8309 Walaupun mereka Sebagai waria Ataupun sebagai Seorang lelaki Yang menyerupai Wanita Kalian harus paham Ini bukan Acara Untuk membuat Orang Dipertontonkan Kemaluan mereka Dengan kalian bisa Tertawa Terbahak-bahak Bersama teman-teman Dengan mensiasati Video-video Yang membuat Orang merasa Terzolimi Ini zaman sulit Ini zaman susah Kok malah Diplesetin Seperti ini Tau kalian Menghina Atau merehmehkan Orang lain Merupakan Salah satu sifat Yang membuat Energi Diri sendiri Menjadi bocor Secara faktor Psikologi Nah kebocoran Energi tersebut Akibat menghina Orang lain Akan berdampak Menyebabkan Efek negatifnya Kembali kepada Diri mereka Yang melakukan Penghinaan tersebut Kalian yang akan menanggung Akibatnya Karena Ulah kejailan kalian Ulah kezoliman kalian Ini bukan kejailan lagi Tetapi ini Ulah kezoliman Anak muda Yang berkreatif Itu yang punya otak Bukan yang gak Punya otak Ditaruh di dengkul Kalian gak pernah berpikir Dampak psikis Dan dampak psikologi Dari orang tua kalian Sebelum melakukan Sesuatu Nih gunain ini Gunain rasio kalian Apa pada saat Pembagian otak Kalian gak hadir Memang agama Melaknat Orang-orang yang berpakaian Seperti wanita Laki-laki berpakaian Seperti wanita Wanita berpakaian Seperti laki-laki Tetapi Bukan berarti Kita seenak jidatnya Bisa menghina mereka Mereka juga manusia Sama-sama Ciptaan Tuhan Toh saya percaya Mereka berbuat Seperti itu Juga karena terpaksa Mungkin karena sulit Mencari Ladang penghasilan Mungkin karena sulit Mencari penghasilan Sehingga mereka Melakukan hal Seperti itu Tapi saya ingatkan lagi Bukan berarti Kalian seenak jidatnya Bisa menghina Orang lain Bahkan meremehkan Orang lain Yang harusnya Bulan Ramadan ini Kalian isi Dengan hal-hal Yang baik Ingat Semua manusia ini Dibekali hati nurani Untuk mampu Merasa dan berempati Dan menalar Untuk membuat penilaian Dari sudut pandang Perspektif pikir Yang luas Tidak hanya Dari satu sisi Tapi dari Berbagai sisi Kalian memiliki Hati nurani itu Dipikir Sebelum kalian bertindak Saya ajarin ya Hati nurani itu Digunakan untuk Memikirkan Aksi Dan konsekuensi Yang akan Kalian perbuat Dan apa Yang akan kalian Dapatkan Pada saat itu Dan untuk bertindak Dengan mempertimbangkan Prikemanusiaan Kalian harusnya Bisa punya otak Bisa berpikir Bahwa tindakan ini Salah Atau tindakan ini Benar Kalau tindakan Salah Jangan untuk Dibuat lucu-lucuan Dan dipertontonkan Rasulullah S.A.W. Tidak pernah Mencela makanan Karena makanan Adalah kenikmatan Dari Tuhan Itu yang harus Kalian ketahui Dan mereka Juga pasti Berharap Berharap Bentuk Perhatian Dari orang-orang Yang mampu Mereka sudah Bangga hati Mereka senang hati Tapi kalian Dengan rasa Bercanda Yang kelewat Batas Kita ini Harus bisa Menghargai Nikmat-nikmat Dan mensyukuri Segala apa Yang sudah Allah Berikan Dan kalian ketahui Di dalam konteks ini Ini bukan lagi Berbicara tentang Agama Tapi berbicara Bagaimana Kita sebagai Manusia Yang memiliki Agama Harusnya Bisa memiliki Toleransi Dan hati Nurani Karena apa Rasulullah S.A.W. Aja Tidak pernah Mencela Makanan Sama sekali Nah Ini ada hadisnya Hadis Riwayat Bukhori Dan Muslim Bahkan Nabi sendiri Aja Tidak pernah Mencela Sedikitpun Bahkan Makanan Yang jatuh Itu dibersihkan Dan dimakan Kembali Berarti Apa Berarti Semua Makhluk Hidup Itu butuh Makan Bukan Makanan Yang kalian Pelesetkan Menjadi Sampah Lalu Dibungkus Untuk Kalian Bisa Berikan Kepada Orang Lain Jangan Pernah Kalian Pentingkan Kebahagiaan Kalian Di atas Penderitaan Orang Lain Sebenarnya Saya tidak Mau Ngamuk Hal Seperti Ini Cuman Karena Saat Ini Bulan Puasa Bulan Ramadan Yang Harusnya Kita Berlomba Untuk Mencari Pahala Mencari Kenikmatan Dan Perasa Syukur Kepada Allah Tapi Justru Kalian Hancuri Dengan Perbuatan Kalian Yang bodoh Ini Dan Ingat Ini Buat Siapapun Buat Siapa Aja Yang Menonton Ini Jadikan Ini Pelajaran Yang Berharga Banget Jangan Pernah Menzolim Orang Lain Mau Dia Rampok Mau Dia Pengemis Mau Dia Orang Yang Gak Mampu Mau Dia Penjahat Sekalipun Gak Berhak Kita Menghakimi Orang Lain Negara Kita Sudah Punya Kesatuan Negara Republik Indonesia Sudah Punya Pertahanan Ada Polisi Ada Tentara Ada Hakim Ada Jaksa Gak Usah Kita Sebagai Manusia Yang Sama Sama Manusia Yang Akhirnya Menjadi Hakim Buat Orang Lain Ingat Gengs Jadiin Video-video Yang Seperti Ini Adalah Pelajaran Pembelajaran Buat Diri Kita Semua Karena Apa Karena Sosial Media Gampang Sekali Dimasuki Dengan Video-video Yang Tidak Berkualitas Sehingga Menyudutkan Orang Lain Menghina Orang Lain Menzolimi Orang Lain Dan Merasa Diri Paling Benar Dan Paling Sempurna Orang Yang Merasa Paling Sempurna Dibandingkan Orang Lain Adalah Makhluk Yang Sebenar-benarnya Lemah Dan Makhluk Yang Sebenar-benarnya Dangkal Jadi Jangan Mau Kita Memiliki Rasa Kedangkalan Itu Untuk Menghina Orang Lain Karena Sebaik-baiknya Manusia Adalah Manusia Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh